Karya-karya manusia Karya manusia yang menakjubkan pertama adalah istana pasir tertinggi di dunia. Istana pasir yang dibangun oleh seniman asal Amerika Serikat, Rusty Craft ini memiliki tinggi sekitar 11,8 meter. Rusty membangun istana ini di pantai Guanabara Base di Rio de Janeiro, Brazil. Untuk membuat istana pasir super tinggi ini, Rusty memerlukan pasir sebanyak 20 truk. Selama tak kurang dari satu minggu, akhirnya Rusty berhasil mewujudkan mimpinya untuk membangun istana pasir super tinggi. Kehadiran istana pasir ini tentu saja menarik perhatian pengunjung pantai. 12 November 2014 lalu, istana pasir buatan Rusty telah diperiksa oleh tim dari Genius World Records. Mereka menyatakan bahwa istana pasir buatan Rusty sebagai istana pasir tertinggi di dunia yang pernah dibuat manusia. Setelah dinobatkan masuk rekor dunia, istana pasir tertinggi di dunia ini dihancurkan kembali. Sang pembuat istana memang bukan kali ini saja membuat istana pasir. Ia telah membuat istana pasir di seluruh dunia dengan berbagai macam model. Karirnya sebagai pembuat istana pasir melambung saat menjadi bagian dari tim pembuat miniatur Low City of Atlantis dari Pasir. Sebagai penata rambut, Maria Lucia Munyo merasa sayang terhadap rambut-rambut milik pelanggannya. Ia pun memikirkan bagaimana agar rambut-rambut ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dikenang orang. Akhirnya, Maria pun mengumpulkan rambut-rambut tersebut dan merangkainya untuk dipasang di mobilnya sendiri. Mulai dari eksteriornya, dashboard, bahkan setirnya, semua dilapisi rambut. Mobil unik ini mulai dilapisi rambut manusia sejak 2010 lalu setelah seorang teman menantangnya bertaruh bahwa ia tidak mungkin menutupi mobilnya dengan rambutnya. Maria menghabiskan 150 jam untuk memilih rambut yang ditampel pada mobilnya. Saking menakjubkannya, karya Maria ini pun mendapat rekor dunia dan masuk ke dalam jenis Book of Records sebagai mobil berambut terbanyak di dunia. Belum puas dengan rekor yang dicapainya, Maria ingin menambah 20 kg lagi untuk memecahkan rekor keduanya. Rambut tambahan ini dibentuk menjadi seperti sayap kuku-kuku yang melambangkan kebebasan dan pernamayan dunia. Karya yang menghebohkan lainnya berbentuk sebuah piramida coklat yang besarnya dua kali tubuh gajah dewasa. Piruan piramida kukuskan yang ada di Cichen Itka ini memiliki berat 8,2 ton. Piramida coklat ini mengalahkan rekor sebelumnya yang mencapai berat 4,87 ton. Membuatnya adalah Ozina. Perusahaan coklat ini membuat simbol tempat pemujaan yang sangat lezat. Detail piramida ini sangat sempurna, mirip dengan piramida aslinya. Mereka memilih piramida yang ada di Meksiko ini sebagai bentuk dari karya seninya untuk menghormati bangsa Maya yang telah menemukan dan menanam pohon kakao, bahan utama coklat. Mereka lah bangsa yang pertama kali membudidayakan pohon kakao dan menyadari potensi lezat dari buah kakao. Tidak hanya mempelajari bentuk piramidanya, untuk membuat tiruannya ke dalam coklat, para pembuat piramida coklat ini juga melakukan penelitian tentang suku Maya, sehingga setiap aspek dalam piramida tersebut bisa melambangkan kehidupan suku Maya. Juni 2014, Korta Nanjing, Tiongkok meresmikan karya seni tiga dimensi terpanjang dan terbesar di dunia. Lukisan bernama Rathoms of Youth ini merupakan karya dari seniman Tiongkok terkenal bernama Yang Yongchun. Ia beserta timnya memerlukan waktu tak kurang dari 20 hari untuk menyelesaikan lukisan jalanan ini. Tak tanggung-tanggung, lukisan tiga dimensi ini memiliki panjang mencapai 365 meter dengan lebar 7,5 meter. Di seluruh permukaannya terlukis ikon dan landmark Tiongkok, mulai dari gunung salju, sungai yang seh, bunga khas, sampai maskot manjingius Olympic Games bernama Lele. Kini jalan unik dan menarjukkan ini berhasil menyebabkan dua penghargaan dari jenis World Records. Pertama sebagai lukisan jalan terbesar di dunia, dan kedua adalah lukisan jalan terpanjang di dunia. Wow, luar biasa sekali ya. Semoga tim on the spot bisa berjalan di jalanan ini ya. Bruce William Zacanino Bruce William Zacanino Tak pernah menyangka jika hobinya 16 tahun silang akan menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Berawal ketika dirinya menjadi turis yang sering berpergian dengan kereta api, Ia dan istrinya sangat tertarik untuk membangun sebuah miniatur kereta api. Bruce mulai menumpulkan berbagai hal tentang kereta api di ruang bawah tanah rumahnya. Selama 16 tahun, ia dan istrinya terus berusaha melengkapi semua model kereta api yang ada di dunia, termasuk jembatan dan jalan raya. Dan setelah terbentuk sempurna, anak kecapun akan kesulitan untuk memainkan miniatur ini. Dalam miniatur ini, terdapat sekitar 100 kereta api dengan tipe yang berbeda-beda, serta 400 jenis jembatan dengan panjang lintasan kurang lebih 14,5 km. Hal ini masih dilengkapi dengan bangunan yang dilintasi kereta, lengkap dengan landscape yang menakjubkan. Hebatnya, Bruce mendesain dan membuat miniatur luar biasa ini dengan tangannya sendiri. Ia menghabiskan 6 hingga 7 jam setiap hari untuk menyempurnakan karyanya ini. Tiongkok memiliki sejarah panjang dalam seni pahat kayu. Selama berabad-abad, para master seni pahat di Tiongkok menghasilkan berbagai karya menakjubkan yang dikenang hingga sekarang. Hal ini juga dilakukan oleh seorang peniman kreatif bernama Zhang Chunhui. Ia membuat sebuah ukiran kayu sepanjang 12 meter yang dikerjakannya selama 4 tahun. Ukiran kayu terpanjang di dunia ini menggambarkan suasana festival King Ming. Zhang membutuhkan kesabaran ekstra untuk bisa menyelesaikan karyanya. Dan juri payahnya ini pun terbayarkan. Selain mendapat pujian dari berbagai pihak atas kesuksesannya membuat karya fenomenal ini, Zhang juga tercatat sebagai pemegang rekor ukiran kayu terpanjang di dunia dalam jenis Book of Records. Ukirannya memiliki panjang 12,286 meter, lebar 3,075 meter, dan tinggi 2,401 meter. Seniman Swedia menciptakan karya seni dari wortel yang dibuat menjadi mirip bom. Connie Blum membuat The Bunny Project Bom di 15 lokasi dekat kota Orebro di Swedia bagian selatan. Beberapa wortel diikat dengan selotif hitam dan ditambah jaringan kabel berwarna biru dan merah serta jam sebagai pengatur waktu. Bom tiruan ini sebenarnya tidak berbahaya sama sekali. Namun karyanya ini membuat sejumlah orang merasa ketakutan karena menyangka bahwa bom wortel ini adalah bom sungguhan. Polisi pun dibuat sibuk karena menerima laporan mengenai kekhawatiran mereka. Dan atas dasar hal ini, bom wortel yang semula dipasang di tiang-tiang jalanan terpaksa harus dipindahkan ke sejumlah lokasi di kota yang terhindar dari ketakutan masyarakat. Misalnya, di galeri seni lokal atau di festival seni. Pemirsa itulah tujuh karya manusia yang mengebohkan dunia versi on the spot. Ide yang sederhana bisa menjadi karya yang besar jika dikerjakan dengan sepenuh hati. Terima kasih telah menonton!